Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman swantarajut semuanya selamat datang lagi di channel swantarajut apa kabar teman-teman hari ini semoga sebenarnya dalam keadaan sehat nah di video kali ini aku mau bikin tutorial tas rajut seperti yang udah teman-teman lihat di thumbnail untuk alat bahannya disini ada korek api ada hakpen aku pakai ukuran 4 per kosong kemudian ada gunting ada manik batok kelapa ini ukuran 20 mm ukuran 18 mm juga bisa masuk sih dan ini ada 4 benang polikilap langsung aja disini aku pakai benang warna putih tulang kita buat slipknot kemudian tambahkan sebanyak 25 plus 2 rantai jika sudah total ada 27 rantai kita turun ke rantai ketiga ambil benang masukkan hakpen di rantai ketiga kita akan membuat half double crochet nah ini 3 benang di hakpen langsung aja keluarkan untuk di lubang pertama kita akan buat sebanyak 2 kali half double crochet kemudian masuk di lubang selanjutnya masing-masing kita isi dengan 1 half double crochet disini yang akan kita isi dengan 2 kali half double crochet itu hanya di lubang pertama dan terakhir saja seperti ini teman-teman kita masuk di lubang terakhir di lubang terakhir ini kita isi juga dengan 2 kali half double crochet ini tidak perlu diisi karena dia hasil slipknot kemudian ini sebenarnya hitungan buat di seberangnya tapi kalau mau dimasukkan di lubang yang sama juga tidak apa-apa yang penting teman-teman paham bahwa sebenarnya ini adalah untuk hitungan di seberangnya jadi ini kita tambahkan lagi dengan 2 half double crochet lanjut masuk di lubang selanjutnya lagi kita membuat masing-masing lubang dengan 1 kali half double crochet jadi untuk di yang ini aku jalanin kita kasih pasangan dari yang motif di sebelah kiri ya teman-teman ya jumlahnya disesuaikan aja kalau mau diisi di satu lubang di lubang yang sama juga tidak apa-apa yang penting semua dikasih pasangan nah ini aku sampai di bagian ujung bagian ujung juga sama lubang terakhir kita isi dengan 2 half double crochet teman-teman kalau bingung silahkan pakai penanda ya disini aku gak pakai penanda tapi kalau teman-teman bingung karena ini warnanya sama kira-kira lubang pertamanya yang mana boleh dikasih penanda nah ini aku masuk di half double crochet yang pertama langsung aja kita membuat slipknot ini rantai 2 hasil atau membantu yang kita pakai untuk membuat HDZ pertama tidak perlu diisi dan langsung aja sambungkan ke HDZ yang pertama kita membuat single crochet tapi kita hanya melewati satu sisi aja teman-teman atau back loop ya ini teman-teman bisa nyebutnya ini satu sisi hasil HDZ kita gunakan untuk membuat single crochet di atasnya jadi total keseluruhan ada 54 ya teman-teman kalau ngikutin hitungan aku ada 54 lubang jika sudah ketemu di bagian persampungan kita langsung membuat slip stitch tambahkan 3 rantai ke atas kemudian masuk di lubang selanjutnya lewatin 2 benang hasil single crochet di bawah kita akan membuat double crochet nah masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet hasil rantai tadi sudah kita hitung dengan 1 double crochet teman-teman ya jadi total satu lingkaran kalau teman-teman ngikutin hitungan aku akan ada 54 single crochet juga sampai di bagian persambungan kita ketemu dengan 123 rantai masuk ke rantai ketiga paling atas lewatin 2 lubang kita membuat single crochet kemudian jalan di hasil double crochet kita lewatin back loopnya saja kita membuat single crochet ini kita lewat satu benang aja yang ada di bagian belakang atau kita sebut back loop teman-teman ya kita membuat single crochet ketika kita ambil back loop di depan akan terlihat benang seperti ini teman-teman kelihatan ya nah lanjut ini aku sampai di bagian persambungan hasil single crochet yang pertama teman-teman kalau bingung boleh pakai penanda ya nah ini kita masih jalan lagi untuk single crochetnya kita bikin 2 lingkaran dengan cara yang sama disini kita ambil back loop aja hasil dari single crochet ini berarti di bawahnya setelah kita membuat alas HDZ di atasnya tadi kita isi dengan single crochet 1 lingkaran double crochet dan 2 lingkaran single crochet 1 lingkaran setelah HDZ itu hanya sebagai pembantu ya teman-teman ya nah ketika kita melewati back loop di depan terlihat ada benang seperti ini ini ada 1-2 ya karena kita melewati 2 single crochet dengan mengambil back loop saja hasilnya seperti ini teman-teman nah sekali lagi ini aku gak pakai penanda kalau teman-teman bingung silahkan pakai penanda ya untuk mengetahui bagian persambungannya itu sebelah mana nah ini aku masuk di single crochet terakhir kemudian benangnya kita tarik ke belakang di lubang persambungan kemudian langsung aja kita kunci untuk benang warna putih tulang ini jangan dipotong dulu karena nanti akan kita pakai lagi lanjut aku pakai benang warna orange sekarang kita buat slip knot dulu lalu sambungkan di bagian persambungan persambungannya bagian yang sama ya teman-teman ya masukkan di lubang yang kita buat untuk mengunci benang warna putih tulang tadi tarik ke atas tambahkan sebanyak 1, 2, 3 rantai kemudian kita membuat double crochet di lubang depannya nah khusus untuk double crochet ketika kita membuat double crochet kita melewati 2 lubang yang ada di bawahnya ya teman-teman ya jadi kita tidak melewati back loopnya saja tapi keseluruhan benang ini hanya khusus untuk ketika kita membuat double crochet ketika kita membuat single crochet 2 baris, 2 lingkaran single crochet itu kita melewati back loop semuanya silahkan dilanjut ketemu lagi di bagian persambungan kita ketemu dengan 1, 2, 3 rantai langsung masukkan melalui 2 benang di rantai yang paling atas kita membuat single crochet nah ini aku kasih penanda saja supaya teman-teman tidak bingung ya sebelum-sebelumnya teman-teman juga bisa pakai penanda kemudian kita jalan di hasil double crochet selanjutnya sisa benang bisa langsung ditimpa saja teman-teman nah ini kita melewati back loop ya karena kita akan membuat single crochet jadi di bawah kita hanya melewati back loop saja seperti ini teman-teman terlihat ya khusus untuk warna orange warna hijau sawi dan warna pink, ungu, violet yang nanti akan kita tambahkan di atas kita hanya membuat masing-masing itu 1 double crochet dan 1 single crochet saja seperti ini jika single crochetnya sudah selesai 1 lingkaran ini langsung saja kita kunci teman-teman nah ini sudah sampai persambungan kita kunci di lubang yang kita kasih penanda kita bawa ke belakang benangnya silakan dikunci, dipotong dan kita sudah selesai untuk menggunakan benang yang warna orange nya lanjut kita tarik benang warna putih tulang ke atas ke lubang hasil persambungan atau yang kita gunakan untuk kunci bawa ke atas tambahkan 1 rantai kemudian masih di lubang yang sama tapi kita ambil back loop kita membuat single crochet nah ini kita membuat single crochet dengan warna benang putih tulang 1 lingkaran saja kita melewati back loop ya teman-teman ya terlihat ya disini sampai di bagian persambungan langsung kita selesaikan bawa benang ke dalam kunci dan biarkan dia seperti ini benangnya jangan dipotong selanjutnya kita akan berganti menggunakan benang warna hijau sawi dan juga benang warna pink dengan hitungan dimulai dari benang yang warna orange jadi kita masing-masing hanya membuat 1 double crochet dan 1 single crochet dan kita tambahkan 1 lingkaran single crochet dengan benang warna putih tulang hasilnya seperti ini teman-teman jadi untuk pasangannya sebenarnya terdiri dari 1 DC, 2 SC 1 DC, 2 SC 1 DC, 2 SC 1 DC, 2 SC terlihat ya teman-teman ya setelah ini kita hanya akan berjalan menggunakan benang warna putih tulang saja kita sambungkan dulu tambahkan 3 rantai ke atas kemudian masuk di lubang selanjutnya kita membuat double crochet dengan hitungan seperti yang warna putih tulang yang ada di bawah jadi 1 DC dan 2 SC seperti itu sebanyak 4 pasang ke atas ya teman-teman ya ini aku jalan kita membuat double crochet masing-masing lubang kita isi dengan 1 double crochet kita melewati 2 benang hasil dari single crochet yang di bawahnya sampai di bagian persambungan ketemu 3 rantai 1, 2, 3 masuk ke rantai ketiga kita membuat single crochet langsung saja sambungkan kemudian masuk di hasil double crochet kita lewati back loop kita akan membuat single crochet 2 lingkaran jadi untuk single crochetnya teman-teman buat lingkaran kalau bingung bagian awalnya atau bagian persambungannya mana nanti boleh ditambahkan penanda teman-teman ya nah seperti ini ini aku udah mau sampai di bagian persambungan lagi masuk di bagian yang ada penandanya ini tadi aku kasih penanda kita buat slip stitch ini lurus ya rantai ke atas kita buat slip stitch masuk melalui 2 lubang maaf 2 benang maksudnya tambahkan 3 rantai dan kita akan mengulangi dengan cara mulai dari double crochet 2 sc silahkan dilanjut teman-teman tambahkan 3 lagi ya hasilnya seperti ini teman-teman nah sekarang kita akan membuat penutupnya ini yang harus benar-benar diperhatiin disini aku udah kasih 3 penanda penanda warna biru warna kuning yang agak hijau ini kita pakai untuk tali sedangkan penanda yang warna orange itu akan kita gunakan sebagai penutup nah total ini satu lingkaran dari 54 teman-teman ya yang di belakang ini aku tunjuk ini akan kita pasang sebagai penutupnya untuk penanda warna orange ini kan yang akan kita pakai buat penutup ada 27 lubang jadi ini adalah lubang yang paling tengah silahkan ditandain dan kira-kira dimana sih kita harus bikin penutup teman-teman nah penutup itu disesuaikan dengan bagian persambungan ya ini ada di sebelah sini aku tunjuk ini jadi di posisi itu juga kita akan membuat penutup dan ini bagian depannya yang nanti akan kita pasang kancing oke kita lanjut teman-teman ya nah karena kita berhenti di deket penanda warna biru jadi kita akan jalan lagi teman-teman kita akan membuat slip stitch dulu sebanyak 1,2,3,4 sampai ke bagian penanda warna biru ini kita pasin ya kita sesuaiin karena sisanya yang ini di tengah atau di sebelah kanan ini lubang-lubang di sebelah kanannya penanda itu akan kita gunakan untuk penutup nah penandanya kita lepas kita tambahkan lagi satu slip stitch kemudian kita jalan ke atas kita buat rantai ini untuk talinya teman-teman ya nah talinya ini bebas berapa jumlahnya kira-kira aja biasanya sih aku bikin satu meter tapi kalau misalkan teman-teman mungkin tinggi silahkan disesuaikan aja nah jika sudah dapet ukuran yang sesuai pastiin benangnya lurus teman-teman ya jangan ada yang berputar-putar kayak gini kalau berputar-putar silahkan dilurusin lanjut kita sambungin ke penanda warna itu warna apa ya kayak kuning-kuning hijau gitu ini langsung kita masukkan buah slip stitch di lubang yang ada penandanya kemudian aku turun di satu lubang di bawahnya kita membuat slip stitch lagi kemudian aku jalan di sebelah kanannya tambahkan satu slip stitch lagi dan naik di lubang atasnya kita membuat slip stitch lagi kemudian lanjut hasil rantainya kita tambahkan dengan rantai juga atau disini kita sebut dengan slip stitch lakukan sampai di bagian ujung ya jika sudah selesai teman-teman masukkan di hasil single crochet sebelah kiri dari lubang yang pertama kita turun lagi tambahkan satu slip stitch lagi kita ke kanan lagi tambahkan satu slip stitch lagi kita kunci dari lubang yang pertama kali kita gunakan untuk membuat rantai tambahkan dua rantai lalu dipotong lanjut tali sudah selesai sekarang masukkan hakpen di lubang paling tengah ini masih menggunakan benang yang sama kita membuat slip knot lalu tarik masukkan ke lubang yang ada penandanya ini adalah lubang paling tengah ya teman-teman silahkan disesuaikan dan aku akan menambahkan sebanyak enam rantai jika sudah langsung aja kita kunci lanjut setelah hasil rantai kita jalan di lubang sebelah kanannya satu lubang aja kemudian tarik benang yang sudah kita kunci tadi tapi disini dilonggarin aja supaya dia tidak ketarik dan isi rantainya dengan single crochet lima lubang hasil rantai pertama masing-masing kita isi dengan satu single crochet kemudian lubang ke enam kita isi dengan lima single crochet tadi sudah ada satu ini kita tambahkan dua tiga empat lima dan ini lima ini sudah sama yang disebelah kiri seperti ini hasilnya teman-teman lalu sisa lima lubang di depannya kita isi masing-masing dengan satu single crochet juga untuk bagian ini total akan terbentuk 20 single crochet jika sudah teman-teman masukkan hakpen satu lubang sebelah kiri dari hasil rantai masukkan dari dalam kemudian benangnya bawa ke dalam jika sudah kita akan jalan tiga lubang sebelah kiri satu satu dua tiga tarik benang lagi ke atas jika sudah kita akan berjalan dari dalam teman-teman seperti ini ambil benang kemudian masuk di lubang pertama hasil single crochet ini posisi dari depan nah kita lewat dari belakang kita membuat double crochet lima lubang pertama kita isi dengan masing-masing satu double crochet lima lubang di tengahnya lima lubang di tengah masing-masing lubang kita isi dengan dua double crochet ini lima lubang paling tengah kita isi dengan masing-masing dua double crochet seperti ini contohnya ini lubang pertama ini lubang kedua dan kita tambahkan tiga lubang di depannya lagi masing-masing kita isi dengan dua double crochet masuk di lubang terakhir yang kita isi dengan dua double crochet kemudian tersisa lima lubang di depannya satu dua tiga empat lima masing-masing lubang kita isi dengan satu double crochet nah ini kita masuk di lubang terakhir teman-teman setelah itu kita akan jalan di hasil single crochet tiga lubang sebelah kiri satu dua tiga masukkan hakpen bawa benang hasil double crochet ke dalam lalu tambahkan dua rantai dan potong jumlah total bagian ini ada 20 double crochet sebelum lanjut silahkan dipahami catatan tadi teman-teman ya nah ini total ada 20 double crochet 7 lubang pertama dan terakhir masing-masing kita isi dengan 1 double crochet dan 6 lubang di tengahnya masing-masing kita isi dengan 2 double crochet termasuk yang ada penanda warna biru dan orange ini langsung aja disini aku pakai benang warna orange bikin slip knot lalu kita jalan dari kanan atau ke kanan 3 lubang ke kanan teman-teman ambil benang kemudian kita akan membuat double crochet ini double crochet di 1 lubang pertama ingat 7 lubang pertama akan kita isi masing-masing dengan 1 double crochet 7 lubang sudah selesai sekarang kita masuk di bagian penanda atau lubang ke 8 ini kita mulai dengan membuat 2 kali double crochet dalam 1 lubang ketemu lagi bagian penanda ini adalah lubang terakhir yang kita isi dengan 2 double crochet jika sudah sisa 7 benang di depannya atau terakhir masing-masing kita isi dengan 1 double crochet ini lubang terakhir kita isi dengan 1 double crochet teman-teman jika sudah kita jalan 3 lubang ke kiri 1 2 3 tarik benang ke dalam sebuah benang ditariknya ke dalam karena kalau di luar nanti kelihatan persambungannya kemudian tambahkan 2 rantai kunci dan potong untuk benang warna jostawi caranya sama diperhatiin dulu catatan tadi lalu kita bikin slip knot dan kita jalan di 1 2 3 lubang sebelah kanan masukkan benang kemudian kita isi dengan double crochet hasil double crochet di bawahnya cuma bedanya disini 8 lubang pertama kita isi masing-masing dengan 1 double crochet 8 double crochet di 8 lubang sudah selesai masuk ke lubang ke 9 yang ada penanda kita lepas ini kita isi dengan 2 double crochet kemudian 2 lubang di depannya juga sama kita isi dengan 2 double crochet ini masuk lubang ke berapa ya ke 10 kali ya itulah pokoknya teman-teman ngikutin catatan tadi lalu 4 lubang di tengah kita isi masing-masing dengan 1 double crochet dan 3 lubang selanjutnya sampai ketemu penanda ini juga kita isi dengan masing-masing 2 double crochet penandanya kita lepas kita isi 2 double crochet lanjut sisa 8 benang terakhir kita isi masing-masing dengan 1 double crochet di bagian terakhir sama jalan 1 2 3 lubang sebelah kiri kemudian tarik benang dari dalam dan ke dalam hakpen dari dalam benang kita tarik ke dalam nah kayak gini teman-teman lalu tambahkan 2 rantai potong lalu kita akan ganti menggunakan benang yang selanjutnya kita menggunakan benang terakhir sama perhatiin dulu teman-teman catatanku kemudian kita membuat slip knot lalu kita jalan dari sebelah kanan hitung 3 lubang ke kanan masukkan hakpen tarik hasil slip knot lalu 9 lubang pertama silakan isi masing-masing dengan 1 double crochet masuk masuk di bagian penanda atau lubang ke 10 kita isi dengan 2 double crochet hanya di lubang ini saja ya teman-teman ya lanjut masuk di 3 lubang di depannya masing-masing kita isi dengan 1 double crochet ini adalah lubang ke 11 12 13 masuk lubang ke 14 kita isi dengan 2 double crochet ke 15 1 double crochet dan ke 16 yang ada penandanya ini kita isi dengan 2 double crochet lanjut di lubang ke 17 depannya juga masih sama batasnya di tengah tengah ini ya teman-teman ya lubang 16 dan 17 selanjutnya silakan jalan sesuai dengan perhitungan yang sudah aku buat tadi sampai sini sisa 9 lubang terakhir isi dengan masing-masing 1 double crochet masih sama teman-teman sampai di bagian persambungan kita jalan 3 lubang kekiri 1 2 lubang ini lubang yang kita buat slip stitch tadi tapi tidak apa-apa kelihatan tarik benang dari dalam jika sudah ini posisi dari dalam teman-teman atau dari belakang hasil double crochet masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet nah terlihat ini kita membuatnya dari posisi dalam atau belakang sampai di bagian yang aku kasih penanda ini ada 2 penanda di lubang ke 19 dan 20 atau lubang paling tengah isi isi crochet lalu tambahkan rantai ke atas sebanyak 12 jika sudah kemudian kita turun ke rantai yang di lubang ke 19 kita buat slip stitch lalu masuk ke lubang ke 20 kita membuat single crochet lagi jalan lagi ke depan dan buat single crochet masing-masing satu single crochet dalam satu lubang jika sudah paling terakhir langsung kunci nah ini bagian terakhir teman-teman langsung rapi-rapiin slip-slipin ke benang yang warnanya sama iju sawi silahkan slip-in dengan iju sawi orange dengan orange ungu dengan ungu putih tulang dengan putih tulang dan hasilnya seperti ini teman-teman ini tutorial yang cukup panjang mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin warnanya manis dan cantik banget kalau masih bingung ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar kalau ada kritik saran juga silahkan jangan ragu buat tulis di kolom komentar untuk maniknya silahkan pasang sebebas mungkin ini coba aku masukin tas hp cukup muat tapi kalau teman-teman mau kurang panjang boleh ditambahkan lagi mungkin itu aja untuk tutorial aku kali ini lagi terima kasih banyak see you on the next video bye bye